Halo, selamat datang kembali di channel sejadah biru bersama langit biru kali ini gue mau bikin video review aplikasi yang menghasilkan uang jadi gue sering banget bikin video review tentang aplikasi-aplikasi di dunia internet yang menghasilkan uang salah satunya yang terdekat adalah shoppack kemarin ya dan sebenarnya video-video sebelumnya juga ada ada ya kalau kalian kritik ada aplikasi-aplikasi yang bisa menghasilkan tapi pada waktu itu ya jadi gak semua aplikasi bisa menghasilkan dalam jangka waktu yang lama ya dan kebetulan setiap gue review aplikasi gue itu coba sendiri apa bener ini aplikasi menghasilkan uang jadi sebelum gue bisa menghasilkan uang gue gak mau bikin video review dulu karena itu bakal menyesatkan nanti ya jadi gue disclaimer juga jadi aplikasi ini bisa menghasilkan uang pada saat gue bikin video ini ya sampai pada saat gue bikin video ini jadi gue gak bakal tau mungkin video ini kalian tonton mungkin setahun ke depan atau 5 bulan ke depan tidak menghasilkan uang jangan salahin ya jadi gue disclaimer menghasilkan pada saat ini ya dan gue udah buktikan ya jadi aplikasi yang saat ini gue mau review adalah aplikasi game ya ini menarik ya karena banyak sebenarnya aplikasi game yang bisa menghasilkan ya walaupun mungkin bukan untuk uang yang banyak ya ini cuma uang recehan aja ini biasanya kebanyakan berupa pulsa dan macem-macem ya salah satu aplikasi ini adalah game ini ya namanya adalah QQGO jadi kalian cari aja di google playstore namanya QQGO jadi game ini sebenarnya udah lama udah lumayan lama dan udah terbukti menghasilkan ya jadi banyak juga review-review orang lain yang mereview game ini dan udah beberapa bulan kebelakangan memang bagus ya bisa payout dan bisa menghasilkan gitu ya langsung aja gue mau ceritain tentang game ini jadi game ini adalah game Gaplek dan Remi ya tapi kebanyakan sih Gaplek disini ya tapi ada Remi nya juga gitu ya dan bagaimana sih kita bisa menghasilkan uang jadi gue jelasin dulu ya di atas ini di atas pojok kiri atas itu dari kalian itu ada ada coin ada diamond ada coin ya jadi ada coin yang gambarnya itu coin kalau di dalam Remi itu namanya tablo ya jadi gue panggil disini coin tablo ya jadi kalian jangan jangan salah sangka tablo itu memang semacam bunga bunga tablo dan itu mirip gambar yang ada di Remi jadi gue namain jadi coin tablo ya dan di samping coin tablo ada diamond ya jadi oh gue jelasin dulu untuk kegunaan coin tablo itu adalah ke mata uang yang untuk apa ya ini sistemnya bertaruh ya bukan berupa duit ya jadi coin aja jadi untuk taruhannya itu adalah coin tablo jadi ini untuk permainan game nya untuk coin ini ya dan untuk yang diamond itu adalah berupa hadiah dan bisa dibeli juga sebenarnya itu untuk menghasilkan coin tablo jadi kita bisa tukarkan kalau kita kekurangan coin tablo kita bisa tukarkan diamond kita gitu ya dan di samping diamond adalah coin star ya coin star ini adalah uang sungguhan ya jadi uang yang kita dapat dari permainan game ini jadi saya udah dapat disitu 23.000 23k ya 23.000 ini duit duit apa ya namanya duit angkanya setara dengan uang jadi 23k adalah 23.000 sebenarnya saya udah menghasilkan sekitar 55.000an tapi udah saya tukarkan 25.000 berupa pulsa dan saya harus beli dengan 27k ya wajar ya kalau pulsa biasanya kan nambah ya administrasi dan itu administrasi nambah 2.000 jadi pulsa 20.000 itu harganya 22k dan pulsa 25.000 27k begitu juga selanjutnya sampai 200.000 sampai 200.000 itu berapa gitu lupa gue jadi cara mendapatkan coin star ini gimana itu jadi pertanyaan ya jadi untuk awal-awal kalian harus fokus adanya quest disini ada hadiah hadiah harian tombol hadiah harian paling bawah ini kita klik aja nah disini biasanya untuk pemula itu banyak coin gold star ya disini di quest harian kalian ikutin aja itu kemungkinan bisa sampai 20.000an ya dalam waktu mungkin 3 hari kalian dapat kalau kalian serius untuk ngikutin quest harian apalagi ditambah quest mingguan juga disini menghasilkan juga coin star ya tapi kalian bisa bandingin disini ada coin tablo dan coin star dan coin tablo juga penting juga ya kita dapatkan untuk bermain untuk bermain untuk menambah taruhan kalian nah kebetulan kalau misalnya udah seperti saya ini udah lumayan udah saya main mungkin udah 2 mingguan jadi quest hariannya itu gak banyak berupa coin beneran jadi berupa coin tablo aja dan biasanya coin beneran coin star itu ada di quest mingguan nah seperti disini ini ada quest menghasilkan coin star ini selesaikan input 40 kali tugas harian jadi kalian harus menyelesaikan 40 tugas harian ini setiap hari mungkin ada sekitar 12 tugas harian jadi kalau 40 kemungkinan 4 harian kalian bisa mendapatkan 1,5 oke itu cuma 1500 ya tapi ya namanya isang-isang berhadiah apalagi ini sebenarnya hobi hobi saya bermain kartu itu untuk bukan untuk judi tapi untuk menghasil otak saja walaupun disini ada istilah taruhan itu tidak berupa uang benar ya jadi itu berupa coin yang bisa kita dapatkan secara free gitu ya nah cara kedua adalah kalian bermain turnamen ya nah disini ada turnamen namanya ghostar yang yang senang jadi nama coinnya namanya ghostar gitu ya tadi kita panggil aja sebagai coin star ya jadi disinilah kebanyakan orang menghasilkan uang gitu ya disini seperti ini saya sudah bergabung untuk menghasilkan uang sebesar 220.000 rupiah tapi disini jumlah pemainnya adalah seribu jumlah pemainnya jadi kalian harus mengalahkan mungkin peringkat 3 masih dapat 4 masih dapat uang sungguhan tapi itu harus memikirkan dari seribu orang saya pun belum pernah dapat yang ini tapi ada juga turnamen yang cuma mendapatkan 30k 30 ribu dan turnamen yang mendapatkan seribu dan kalau seribu itu pemainnya cuma 15 jadi iseng-iseng aja jadi saya biasanya main diantara game 30 ribu dan seribu dan itu free semua ya cuma kalian harus daftar pakai coin tablo yang kalian dapatkan free oke saya main dulu nanti saya skip videonya supaya kalian lebih pendek durasi videonya karena ini bakalan lama mungkin sekitar 30 menit saya memainkan game ini tapi tidak terlalu serius karena memang cuma nunggu giliran untuk bertaruh dan berhenti ini saya kalah jadi gamenya cukup sulit juga untuk menghasilkan 220 ribu tapi peringkat saya 436 menyisikan sekitar 600 atau 700 orang jadi karena ini siang mainnya agak tidak terlalu fokus tidak terlalu fokus jadi biasanya saya dapat berupa coin tablo setidaknya di posisi sekitar 140 jadi itu sumber penghasilan dari game ini saya tidak tahu juga mereka dapat sumber penghasilan uangnya dari mana yang jelas ini saya sudah menukarkan bukan hanya sekedar omongan saja saya sudah tukarkan dan banyak juga teman-teman yang sudah menukarkan bahkan lebih dari saya kalau saya menukarkan sebesar 25 ribu bahkan teman-teman ada yang menukarkan hingga 220 ribu cuma kalau yang hadiah-hadiah berupa HP saya belum ketemu tapi kalau untuk pulsa mereka bilang memang menghasilkan dan memang syaratnya sebenarnya cuma ketekunan saja dan jangan dianggap serius karena ini memang untuk senang-senang saja hepan saja jadi jangan fokus ke hadiahnya jadi fokus sama permainannya karena Gaplek sendiri itu sebenarnya ini Gaplek dan Remy sebenarnya Gaplek sendiri itu sudah masuk Asian Games dan merupakan cabang olahraga yang dipertandingkan di Asian Games salah satunya adalah yang terkenal itu bos dari Gudang Garam bos Gudang Garam itu kan miliarder triliuner mungkin jadi dia tetap senang karena memang untuk ngasih otak ngasih otak ngasih strategi dan macam-macam jadi banyak keuntungannya hampir sama sama catur mungkin tingkatnya agak lebih rendah dari catur untuk berpikirnya cuman ini ada sisi-sisi yang gak ada di catur jadi sisi-sisi dimana kita harus lebih berani untuk mengeluarkan tantangan ke teman-teman itu adalah sisi positifnya cuman negatifnya memang game Gaplek Remy ini emang di masyarakat memang ada menempel sisi negatifnya karena memang sering dibuat untuk judi dan taruhan tapi menurut saya secara game semua game semuanya bisa dijadiin taruhan cuman memang image negatif aja terhadap Remy ini di kalangan masyarakat itu berupa game judi padahal gak sama sekali bisa jadi ini sebagai pengasa otak kita apalagi untuk hiburan menurut saya nah bagaimana cara menukarkan coin start kalian untuk menjadi pulsa atau hadiah lainnya jadi yang kalian lakukan adalah disini ada bank di bawah tombol bawah itu ada icon dengan nama bank kalian klik aja disitu disini ada ringgian jadi disini ringgian ada turnamen saya memenangkan turnamen hampir 47.000 dan main game nya ini yang kayak tadi itu quest harian itu saya menang sekitar 3.000 jadi total sekitar 50.000 saya udah dapetin dari game ini tapi saya baru menukarnya sebesar 25.000 rupiah berupa pulsa ya jadi untuk menukar pulsa kalian harus pencet lambang pocer di atas ini jadi nanti akan muncul untuk membuka browser jadi penukarannya beralih ke browser jadi disini ada dua tipe hadiah adalah petukaran pulsa dan tembus hadiah jadi untuk yang kecil kecil biasanya kita menukarkannya dengan pulsa dan pulsanya ini berupa pulsa 20.000 25.000 50.000 100.000 dan 200.000 jadi yang terbesar itu 200.000 dan kalian tinggal masukin nomor kalian disini dan berikutnya tukar dan ada nominal kalian pencet dan itu harus kalian tukarkan gitu ya nah yang penting lagi sebenarnya penukarannya itu harus jam 9 tepat jadi beberapa kali saya loss untuk penukaran tiap harinya cuma di jam 9 pagi jadi usahakan kalian 9 kurang 5 menit kalian udah siap siap untuk menukarkannya karena memang kuota satu hari itu gak banyak jadi cuma beberapa mungkin ratusan yang bisa disetujui nah ini cukup dimaklumin karena memang banyak banget orang yang ikut game ini dan sampai sekarang masih menghasilkannya dan ini bukti kalau saya udah payout berupa pulsa 25 ribu saya udah ambil dan sudah masuk jadi kuota yang sekarang saya pakai jadi itu dan selain penukaran ulang kalian juga bisa tebus hadiah disini ada hp ada jam smartwatch ada kamera dan macem-macem tapi jumlahnya juga lumayan wow tapi kalau kalian menang yang tadi itu game yang 220 ribu dua kali kalian menang udah bisa dapat hadiah ini tapi saya juga belum pasti kalau yang ini tapi kalau pulsa udah pasti bisa ngasilin dan bisa masuk untuk saat ini saya bicara untuk saat ini kembali lagi ke game jadi review saya overall cukup puas dengan game ini dalam 2 minggu saya udah menghasilkan sekitar 50 ribu bermain game ini jadi kalau kalian punya waktu lenggang atau habis istirahat kalian niseng-niseng aja main dan menurut saya sih emang hiburan ya hiburan bukan hanya untuk mengejar hadiah dan hadiah itu sebenarnya bonus aja daripada kalian main game tapi gak ngasih apa-apa kan bahkan menghabiskan kuota kalau main game ini kalian bisa menghasilkan dan bisa buat beli kuota apalagi yang belum kerja ini kan belum kerja masih menunggu panggilan kerja daripada kalian cuman sibuknya bermedia sosial instagram tiktok apalah itu facebook yang gak menghasilkan uang lebih baik main game aja sekaligus mengasah otak kalian itu saran saya dan sebenarnya game-game seperti ini banyak dan mungkin akan saya review satu persatu nanti jadi kalian nantikan aja di video video review untuk aplikasi aplikasi yang menghasilkannya mudah-mudahan semuanya valid dan biasanya saya bikin video ini udah saya cobain dan itu valid untuk waktu yang saya keluarkan video tapi kalau kalian nonton video ini udah mungkin 6 bulan atau 1 tahun ke depan dan itu bang kok ternyata gue gak menghasilkan itu saya udah tidak menggaransi karena memang yang namanya game seperti ini yang saya rasakan itu banyak banget game yang awalnya bisa menghasilkan belakang-belakang mereka udah gak bisa menghasilkan uang lagi gak tahu kenapa karena mungkin perputaran uangnya tidak sesuai dan saya yakin penghasilan dari game ini juga karena banyak orang-orang yang mungkin orang-orang kaya yang bermain dengan enjoy bermain dengan banyak orang dan mau ngasah otak mereka membeli diamond ini untuk bermain lebih banyak lagi disini juga gak hanya orang-orang yang ngincar hadiah banyak orang-orang yang emang seneng gamenya disini gak hanya gaple disini ada remi juga ada gaple jadi seperti ini nah ini remi ini remi dan banyak juga orang yang suka main hanya main dan butuh coin tablo walaupun memang pendapatan coin tablo itu gak terlalu banyak jadi banyak orang mungkin yang orang punya uang itu biasanya membeli coin untuk sekedar main bukan untuk tujuan hadiah sekali lagi ini bukan tujuan hadiah apalagi berjudi ini adalah untuk ajang mengasah otak jadi mudah-mudahan kalian terhibur dengan video ini udah berapa menit mudah-mudahan ke depannya bakal ada video-video semacam ini yang lebih berguna buat kalian oke jangan lupa like comment and subscribe bye-bye